PEMBICARA 3 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati penyidi terbaik dari KPS kaya banget sih ngomongnya biasa aja kali katanya monster bermata tiga itu cuma ada dua ya udah tiga dia aplopi aku iblis santai mas ya bos daku punya misi buat dirimu ini siapaan bos cepat cari sekretaris sebaru buat daku untuk menggantikan separuh aku tau kan selera daku tau kan selera daku peres bang permisi kapi, kapi 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 masa sih udah aku gak bisa nyalain komputer ini aja Mungkin dia akan undur Untung Daku gak mati Coba-coba lagi ya Anak-anak Mulai hari ini Kelas kalian kedatangan murid baru Yang bernama Perkenalkan Nama saya Pancasona Panggil aja Sona Abang juga terpesona Neng Masih Sona silahkan cari bangku yang kosong Ayo Sona Sona silahkan cari bangku yang kosong Sona silahkan cari bangku yang kosong Mbak Kandil Mbak Kandil Kirain siapa? Duduk-duduk Udah duduk Mbak Kandil mau nyari burhan ya? Cuman lagi pengen Nostalgia suasana SMA aja Mbak, kok ngeliatinnya gitu sih? Aku makannya rakus ya? Enggak, gapapa kok Suka makan sayur ya? Iya, suka Kalau sate suka? Sate? Emangnya gak pernah nonton film Susana? Kan ada tuh, pas ada gandi tukang sate Dia bilang, bang Pesan satenya seratus tusuk Terus waktu dimakan satenya Satenya keluar lagi dari punggungnya Kok bisa gitu Mbak? Iya Soalnya punggungnya bolong Kak pernah apa nonton film Setan Sundal Bolong? Kayaknya pas ada film itu Saya belum lahir deh Mbak Mbak Mbak, ini umurnya berapa sih? Mbak Saya duluan ya Mau masuk kelas Zara Ada kotoran di baju lo Bukan disitu Udah 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 Nama Benua Purba Menurut Teori Continental Drift Ya itu adalah Adalah? Adalah Apa? Adalah Payo Aku gak tau deh Yang kayak gini-ginian Aduh Burhan Makanya kamu tuh yang serius dong Tadi kan udah aku kasih tau Kalo menurut Teori Continental Drift Nama Benua Purba itu Pangea Jadi ya yang ini jawabannya C Nih Tuh Ya kan? Gampang kan? Gampang? Enggak Enggak gak gampang Nih Kalo misalnya gampang tuh Dari tadi udah kejawab Ini aja belum Enggak Enggak Susah Tapi Aku seneng sih Punya pacar kayak kamu Jadi bisa bantuin aku Kalo lagi ngerjain PR Ngerjain tugas Kamu bisa aja deh Hei Burhan Kamu duduknya deket-deket dong Ngerjain jauh-jauh kayak gitu Biar aku kan Jadi ngasih tau jawabannya gampang Oke Itu Apaan sih? Ini Ini tuh Ini tuh Ini tuh Peninggalan ayahku Oh Kok Kamu bawa-bawa terus di kantong? Iya Jadi biar Ayahku tuh selalu di hati aku Jadi aku bawa kemana-mana Gitu Aku boleh liat gak? Liat Kamu minum dulu deh Boleh liat gak? Boleh Zah Zah Gak usah Nanti kalo naik motor kan Kena-kena angin Nanti malah masuk angin Mending naik taksi aja deh Sudah aku panggilin ya taksinya ya Gak usah aku cegat Cegat di depan aja Yaudah aku pelan-pelan ya Iya Zara Bagaimana perkembanganmu? Apel Malang Belum bisa saya dapatkan Sekarang Kandil Jelita malah mulai curiga kepada saya Kamu harus hati-hati Kandil Jelita Bukan lawan sembarangan Dia sangat hebat Siap Saya berjanji Saya akan segera menghabisi Kandil Jelita Karena dia adalah penghalang kita yang utuh Dan ingat Waktu sudah semakin mendesak Ketua besar Sudah tidak sabar lagi Untuk mendapatkan apel malang Iya Hah? Eh kenapa nih handphone dia hilang Han kok bisa Iya ini hari ini aja udah dua kita nih handphone sama dompet hari ini lagi temen kita sekelas dompet gue juga hilang nih dompet siapa yang kehilangan saya Bu ada lagi saya dompet saya hilang Bu kalau saya dua-duanya hilang Bu waduh gawat nih Pak Bapak sekarang kunci pintu pagar jangan biarkan satupun ada yang keluar ya Pak terus nanti kita geledah semua anak murid Oke Pak yaudah kalian tenang dulu ya kita belajar dulu oke ya hai 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 cakep cakep kok tukangnya Allah lain nama gue Bernard ya gue tahu kita kan sekelas burhan burhan ya ya whatever lah lu kok panik gitu sih santai aja santai santai gue juga nggak bilang masalah siapa kok asalkan salah kenapa asalkan lu mau cerita kenapa cewek catik lu itu mau nyolong barang segitu banyak kalau gue nggak mau cerita kenapa lo mau laporin gue laporin aja gue nggak peduli pagi-pagi pagi 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 gimana laporannya tentang hasil sudah 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 saya bawain foto-foto calon sekretaris bos cibai wah mana 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 Daku udah nggak sabar untuk melihat calon sekretaris Daku nah gini dong Cong cantik-cantik banget ini baru namanya kerja bagus mantap ya ya syukurlah kalau bos suka itu nyarinya juga susahnya setengah mati bos eh pagi tapi di kau jangan lupa selain cantik Daku juga pengen calon sekretaris Daku itu pinter pokoknya IPK nya rata-rata 3,5 oh gitu bos wah kenapa nggak bilang dari tadi sih ah ah kalau yang itu pinter cantik oh ada bos ada oh nah nah itu itu yang paling bawah bos wow ini nih siapa nih namanya Cong namanya bikin gulu-gulu kita merinding bos Dania Wow Dania cucok nih di kau segera hubungi adinda Dania ini ya hatiku sudah tidak sabar menahan asa untuk bertemu dengan adinda Dania ya bos oh adinda Dania Daku sudah tidak sabar untuk bertemu di kau maukah di kau menjadi mama untuk anak-anakku Pak Irfan ya bu nggak makan siang nih udah jam istirahat ya ini nanggung ayo ayo lagi sakit pagi kerjaan apa lagi sih ini bu ayo cepetan yuk ayo 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 kami sebelah aja ya Pak Perasaan laptopku kan kebuka Sekarang udah ketutup ya Ada yang aneh Ada maling pak Maling? Iya Di mana? Di lebih pak Lebih pak? Ada maling Maling? Iya Bentar Maling apa? Tidak tahu bu Dia yang ngumpet tiba-tiba bu Di mana? Laki kok ya? Iya 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 bu Ayo bu kita langsung coba tuh Tugasnya jangan lupa dikerjakan ya anak-anak Ya bu Siang semua Siang Bulan 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 Hah? Makasih ya Buat yang tadi jam istirahat Yalah santai aja kali Lagi juga seru jadi kaki tangannya maling Lagi maling kayaknya lu Cakep Shhh Jangan kenceng-kenceng sebut maling-malingnya Hmm Sorry, sorry, sorry Yaudah kalau gitu Gue traktir yuk Ah, enggak deh Makasih, makasih Ntar gue sakit perut Hei, tenang aja Gue gak pake duit hasil curian gue kok Gue pake duit jajan gue Yaudah Yuk Eh, Mbak Kandil Lo mau pulang kan? Yuk gue anterin Enggak usah, Mbak Saya bisa pulang sendiri kok Enggak apa-apa Sekalian gue mau tau rumah lo Sama mau kenalan juga sama orang tua lo Boleh kan? Boleh-boleh aja sih Tapi Tapi kenapa? Enggak apa-apa kan? Ah Aduh, baru inget Itu Mbak Saya tuh gak langsung pulang Tapi mau ngerjain tugas dulu nih Di rumah dia nih Iya kan? Kelompok apa aneh? Itu loh Matematika Di rumah dia Mbak ngerjainnya Oh iya, iya Kita ada kelompok matematika ya? Iya, gimana sih Masa lupa? Beneran Ada tugas Iya, Mbak Iya, beneran Iya kan? Yaudah Lain kali gue ke rumah lo boleh kan? Iya, boleh kok Mbak Masa gak boleh? Oke Buka Tihan Buka Jangan Jangan Jangan, jangan, jangan. Juri sana pergi. Ya, kira-kira mirip siapa ya sekretaris baru ku itu? Kris Dayanti? Syahrini? Apa Anang? Lu! Oh Anang. Kape, kape. Kape, kape. Kape, kape. Bos, orang yang udah dateng nih. Siapa, siapa, siapa? Siapa namanya udah gue lupa? Dania, Bos. Dania, iya bener Dania. Uh, namanya indah. Bagaikan merak yang berarakan di ufuk timur. Pasti orangnya cantik. Seperti ini ya Dania Ti. Ih, Cong. Daku kan Profesor Dokter. Jibai WMKM, PhD, ME, MSG, LLM. Jadi wajar dong kalau Daku dapat yang terbaik. Iya, iya, iya. Terserah Bos aja deh. Mana, Cong? Suruh dia kemari, Cong. Tepetan. Daku sudah tidak sabar untuk menatap wajahnya. Ini, Bos. Ada di sebelah saya. Mana, Daku mau melihatnya. Waduh! Aduh, Cong, Cong. Kenapa nenek lulu bawa kemari? Iya. Loh, Bos. Kak Bos sendiri yang nyuruh ngajak dia kemari. Ini namanya Dania, Bos. Eh. Fotonya tuh yang ini. Kenapa yang datang yang begituan? Makanya kalau baca sesuatu itu harus teliti, Bos. Coba baca lagi. Hah? Apa emang bacaannya? Kalau anda ingin melihat Dania yang sekarang, lihat di balik ini. Miri! Iya, Miri. Aduh. Nama saya Dania Bos. Ski-Bye. Hehehe. Cong, kira-kira dong lo. Masa yang beginian lo jadiin sekretaris gua? Ya, kenapa Bos nyalain saya? Ini kan pilihan Bos sendiri. Tapi nggak apa-apa, Bos. Gini-gini dia pinter lo. IPK-nya aja tiga setengah. Tuh, kan? Eh. Tiga setengah, tiga setengah. Ini sih. Umur yang tinggal tinggal setengah jam lagi. KP, KP. KP, KP. Tuh. Eh. Oma. Sebaiknya... Oma tidak u... Iya! Dia duduk lagi. Oma. Kayaknya saya belum nyuruh duduk deh. Nyo. 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 Oh. Lo jadi anak yang memang andalan. Pemen timnas kan? Wih. Gua bener-bener pertama main sama bokap lu. Maaf. Maaf, maaf, maaf. Gua. Salah ngomong. Gak apa-apa. Gua cuman sedia aja. Kalo inget... Bapak gak bisa main sepak bola lagi. Kenapa? Bapak sakit keras. Tapi buat... Beli obat aja... Kami gak mampu. Kok bisa? Udah dua tahun... Bapak gak dapet gaji dari klub. Oh, karena itu loh. Ya. Tapi ya... Gak gitu juga kali caranya. Ya gua tau kok gua salah. Dan gua udah janji kok sama diri gua sendiri. Ketika gua udah mampu buat mabung... Gua bakal balikin... Semua... Uang sama benda itu. Tapi yang paling penting buat sekarang ini... Adalah beli obat buat Bapak. Yaudah. Kalo gitu... Gua beli main ke malu gak? Mungkin ada yang bisa gua bantu. Udah lah Pak. Gak perlu. Lebih baik sekarang Bapak keluar dari rumah kami. Kami itu, Pak. Biar miskin... Tapi masih punya harga diri. Dan satu lagi. Bawa lagi aja nih uang Bapak. Suami saya cuma butuh gajinya. Gak butuh nih... Sumbangan-sumbangan kayak gini. Udah Bu. Silahkan. Udah ya Bu. Jangan marah-marah. Sabar. Yaudah. Ibu lihat Bapak dulu ya. Abis ini kamu makan. Ya. Bu. Itu kan... Siapa? Emang gak tau. Dia itu Abu Bakar. Salah satu konglomerat yang tak kenal di Indonesia. Punya stasiun TV. Punya pertambangan batu bara. Sama... Pura jadi menteri lagi. Emang gak tau. Oh... Jadi itu ya namanya Abu Bakar. Kenapa ibu marah-marah ya sama dia? Yaudah masuk yuk. Ya gini lah anak Murhan. Bapak sekarang senengnya tidur di sini. Soalnya kamarnya kan udah gak pakai AC. Gak bisa biar listrik. Gak bisa biar listrik. Thank you so. Jadi... Orang yang tadi tuh mau ngasih sumbangan. Tapi ibu tolak. Ya iyalah ibu tolak. Kamu tau gak? Orang itu... Penyebab hidup kita jadi begini. Maksudnya? Gak apa-apa. Mau sandiran pak? Gak apa-apa. 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 Membuat banyak klub jadi terbengkalai. Dan banyak para pemain yang tidak menerima gajinya. Seperti bapak ini. Oh jadi penyebabnya orang tadi. Hmm tau gitu soalnya pukulin aja dia tadi. Jangan. Kita jangan terpanjang emosi. Kita ini orang kecil. Bukan lawan sebanding untuk orang yang punya harta berlimpah seperti dia. Terus tujuan abu bakar apa pak? Maksud saya gini. Apa untungnya si abu bakar itu membuat persatuan sepak bola itu jadi pecah? Itu yang sampai saat ini bapak juga tidak tahu. Tapi yang pasti korban terus berjatuhan. Dengan situasi yang dia perbuat seperti ini. Belum lagi sepak bola Indonesia yang terus terpuruk. Terus tahu nonton ya. Eh Mbak Kandil. Ngapain Mbak? Nggak ngapa-ngapain lagi pengen main aja. Lagi ngapain loh? Ini nih lagi baca soal film Thor. Suka sama film Thor? Suka? Kalau gue sih nggak terlalu suka sama film film kayak gitu. Gue lebih suka sama film Indonesia. Yang horror-horror gitu. Karena kalau menurut gue film horor Indonesia tuh lebih real. Setannya juga beneran. Tapi Mbak, kalau setan-setan di Indonesia kan susah buat dibuktiin. Kalau siapa? Itu guntingnya buat apaan Mbak? Ini namanya gunting perak. Kalau kata orang-orang zaman dulu. Monster sejenis kuntilanak atau sundal bolong itu paling takut sama gunting perak. Karena kalau mereka pegang ini mereka bisa kembangkan. Masa sih? Coba aja buktiin. Masa ayam lo yang megang ngapain? Lo bukan sejenis kuntilanak atau sundal bolong gak? Jadi nggak apa-apa dong kalau pegang gunting ini? Iya. Oke gue kesana. Mbak. Untung aja. Saya bukan setan-setan gitu. Jadi. Tuh. Tangan saya nggak apa-apa. Nih. Balikin. Ya udah. Gue balik kantor ya. Ya udah. Lo udah denger belum? Kalau kantor gue ada yang terobos. Tapi sih gue yakin. Mulai sekarang kantor gue nggak akan bisa diterobos lagi. Ya saya doain deh Mbak. Semoga aja sekarang yang jaga kantornya Mbak itu lebih pintar daripada sebelumnya. Sama nanti malam lo ikut ya makan malam sama Burhan di cafe Wewe Kemang. Ada yang mau gue kasih liat ke lo. Apaan Mbak? Ntar malam lo juga tau. Langsung aja ada apa? Langsung aja ada apa? Bos Cibay. Hmm. Saya mau KPS ngurusin ini. Ananda Burhan. Gila apa? Kita ini komisi pemberantasan supranatural. Kita nggak ngurusin sepak bola. Bos Cibay. Kita itu bukan ngurus sepak bolanya. Orang ini nih. Maksud Ananda Burhan? Pak Abu Bakar. Mantan menteri itu? Iya. Jadi waktu itu gue pernah bertapasan sama dia. Dan gue ngihat ada sinar perak di atas kepalanya. Masa sih? Iya. Nah. Sekarang gue tau. Kenapa sepak bola Indonesia itu jadi runyam. Jadi rusak. Karena ada mahluk ini. Yang pura-pura jadi manusia. kan? Anda, Burhan, jangan sembarangan udu orang ya. Pak Abu Bakar ini pengusaha terkenal. Dan dia ini dekat dengan Pak Presiden. Ih, Bos. Saya itu ngeliat dengan mata kepala saya sendiri. Bos, kalau menurut saya, ini layak untuk diperiksa, Bos. Oke Tapi Adina Kandil dan Ananda Burhan Hati-hati ya Mengingat beliau ini orang besar Dan dekat dengan presiden Kalau kita salah langkah Bisa bubar ini komisi kita Bubar, bubar, bubar Ingatin tuh Pasti bos Laksanakan bos Contoh Bahaya-bahaya banget sih Dil, ini ibu bakar mana sih? Sabar Ntar lagi juga datang Atau dari mana lo? Tadi sekretarisnya bilang sama gue Kok lo tau? Ya gampang lah Lo tinggal telfon aja ke kantornya Terus lo bilang Lo wartawan Pura-pura mau wawancara Pasti tau deh Keluar Gampang kan? Partner gue pinter ya Oh ya Burhan Ntar malem Lo sama si Zara dateng tuh Ke cafe wewe kemarin Si Zara udah mau tuh Lo ketemu Zara? Gimana? Udah deh Nggak usah banyak tanya Yang penting Zara udah mau kan? Awas lo sama teman Tidak Kepala Nampak Nampak Kepala 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 Mereka udah pasang pager setan Jadi bener gak mereka mesin? Ya iyalah Kalo bukan ngapain mereka pasang pager setan Ini pasti buat ngelindungin mereka Ya udah kita balik aja Besok kita pikiran lagi caranya kayak gimana Yang penting kita udah tau kalo mereka itu bukan manusia biasa Yuk Jadi KPS sudah mencium merencana kita Tapi mereka tidak bisa mengikuti saya Karena pagar setan sudah mengelilingi kantor biasa ini Dan mereka anggap bakal bisa masuk Nih mbah Saya tambah lagi kerjaannya Siap bos Siap siap Yang tadi saya suruh kerjakan udah selesai semua belum? O-o-o-o T-W bos Otw, Otw Kenapa sih mbah? Nggak kapok-kapok Udah saya kasih kerjaan banyak Masih aja ngotor dikerjain Emang Dikau tidak punya niatan untuk mengunurkan diri Dari pekerjaan yang begitu super sibuk ini? Tidak bos Saya betah kerja Saya sama bos Iya Elah Tapi saya yang gak betah mbak Itu File-file yang dari Menteri penerangan kemarin mana Kok udah aku cari-cari gak ketemu-ketemu sih Ditaruh dimana Sudah Saya taruh disitu bos Di situ Di situ dimana Kok gak ketemu sih Kalau ditaruh disini Tapi Tapi Itu penting Tahu Soda Soda Gimana keadaan bokap Ya Masih gitu-gitu aja sama aja kayak kemarin Buatnya Masih Kenapa Ya enggak sih Takutnya ke waktu itu Lo ngomong ada-ada atau tidak ada Sampai lo kayak Udah ya Gue kan udah janji gak akan ngelakuin itu lagi Jadi lo tenang aja Abis teratuh cukup kan Burhan Kamu kemana aja sih Oh iya ini kenalin Hai Zara Pacarnya Burhan Pancasona Pancasona Kok Namanya serem banget sih Kayak nama ilmu Yaudah lo panggil gue Sona aja Gue coba dulu ya Oh Iya Burhan Nanti Kita diajakin pergi sama kandil ya Iya Ada apa ya Aku juga bingung Sama bingungnya Sama kenapa Akhir-akhir ini Mbak Kandil sering banget nemuin aku Kandil sering nemuin kamu Ngapain sih dia Apa yang mau kamu bicarakan sama saya Pak Nata Pak Abu Bakar Saya sudah tidak tahan lagi Pak Saya mohon Bapak tidak mengganggu persepobolaan Indonesia Pak Nata mau membangkang Bagi kebijakan saya Bukan begitu Pak Saya tidak tega sama bangsa ini Pak Kalau Bapak menyuruh saya Membuat liga lagi Pak Kenapa kamu tidak tega Kasihan masyarakat banyak Pak Yang akan menjadi korban Karena kekisruhan ini Lebih baik kita mengalah untuk kepentingan bersama Pak Demi kepentingan bangsa Pak Apalagi banyak persepobola yang akan menjadi korban Dengan situasi ini Pak Seperti sahabat kamu itu Si Bambang Andalan Benar Pak Nata-nata Saya tidak mengerti maksud kamu Apa mungkin duit yang saya kasih buat kamu itu kurang Jadi kamu maunya berapa Kamu tinggal bilang saja Saya akan tulis ceknya buat kamu Berapa yang kamu mau Pak Sejak kapan Olahraga diikur dengan uang Pak Saya suka orang yang idealis Dan saya punya hadiah yang cocok untuk orang idealis seperti kamu Astagfirullahaladzim Pak Buang mayat manusia tidak berguna ini Karena dia sudah mau menghalangkan kita Untuk membuat negara ini jadi pecah Dan ingat Kemaran manusia adalah sumber tenaga yang paling utama bagi kita Jika semua manusia berkelahi Maka kita akan semakin kuat Tapi jika mereka semua damai Maka kita akan menjadi remah Tidak 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 Iya dong Oh iya Lo menundang gue sama Zara Dalam rangka apa nih? Oh Lu lang tahun ya? Enggak Gak ada apa-apa kok Cuma lagi pengen traktir kalian aja Terus kalo gak ada apa-apa Kenapa lu sering namain Zara di belakang gue? Kenapa emang ya? Gak boleh Nah Boleh sih Oh Jangan-jangan Jangan-jangan lu cemburu ya Gara-gara gue pacaran sama Zara Gue cemburu sama cewek lo Enggak lah Alah bohong mulu Enggak Udah jangan bohong deh Enggak gue bilang gue gak cemburu Eh Gue ngajak cewek lo kesini gue mau kasih tau ke lo Kalo cewek lo ini bukan manusia biasa Maksud lu apaan? Mbak Mbak kok ngomongnya kayak gitu sih Kalo lo gak percaya lo liat aja ubun-ubunnya Emang lo pikir kenapa dia pake tutupan kepala? Enggak lagi model lagi ngetrend Udah old school banget tau gak model kayak gitu Buka Buka kalo berani Jangan-jangan Gak apa-apahan Kalo ini yang bisa buktiin kalo aku tuh bukan monster Aku tuh manusia Sama kayak kalian Nih Karena aku punya tanda lahir yang memalukan ini Makanya aku mau ikut terus Bapuah sekarang Puas Zara Puas Tunggu Zara Zara tunggu Apa? Aku gak terima dipermain kayak tadi Kamu boleh marah sama kandil Tapi jangan marah sama aku juga dong Mampin kandil ya Aku juga gak terima kamu digituin sama kandil Tapi yang penting Kamu itu pacar aku Aku sayang sama kamu Aku anterin pulang yuk Gak usah Aku mau ke rumah Zara Kok di deket sini mau nginep Lagian jalan kaki aja Gak apa-apa Udah kamu pulang aja Tapi ya syaratnya Apa? Aku lebih suka Kalo kamu pake kupruk ini Masangnya gimana sih? Nih masangnya tuh gini Nah gitu Makasih ya Han Aku pulang dulu ya Jangan marah lagi ya Iya Bye Bye Jangan marah lagi ya Bagaimana Zara? Kita sudah tidak bisa menunggu lebih lama lagi Kandil Jelita sudah terang-terangan menunjukkan kecurigaannya terhadap saya Dia harus gerak Tapi itu bukan hal yang mudah Zara Kandil Jelita sangatlah cerdik Dan susah untuk ditaklukkan Sudah banyak yang mencoba Namun tak ada satupun yang berhasil Saya akan mencari cara untuk memuluk Kandil Lihat saja Sebentar lagi dia akan mati Dan dia akan mati di tangan saya Dia akan mati di tangan saya Dile Masuk tu apaan sih? Dulu elur nolak gue Sekarang lu cari gara-gara sama cewek gue Mau apa? Mau apa? Ncari ribut Gue cari ribut sama lo Nggak level Nolak Lo yang nolak Gue emang salah ya Tapi lo gak usah nyolot Lo yang nyolot Udah Nanti gue minta maaf sama cewek lo Tapi yang penting sekarang lo harus profesional ya Ingat Ini tempat kerja Nggak usah bawa-bawa masalah pribadi Lo penyidik disini Dan kasus yang kita tanganin masih jauh dari selesai Udah, arahnya Nih Gue dapet informasi nih Dari informan KPS Katanya orang yang paling setia sama Abu Bakar Lagi ribut sama dia Kita bisa cari informasi dari situ Gimana caranya biar kita bisa nembus pagar setan Orang setia Abu Bakar? Siapa? Topless Kasuari Oh, pemain bola Topless kan? Pemain bola jaman dulu tuh Tau Orang gue gak suka bola Gue suka nyakit pombin Yaudah Kalau gitu kita harus tunai Topless Itu yang namanya Topless Dia manusia atau bukan? Bukan Dia monster Topless Eh, Topless Yo, 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 yo Beta liat dari jauh, Beta dengar Siapa panggil-panggil Beta? Beta sih yang tahu ada anggota KPS Datang jauh-jauh kemari Kamu orang bikin apa? Bikin apa? Ngomong apaan sih dia? Eh, Topless Kerja tangan untuk berdua ini pengen nanyain soal tentang Abu Bakar Eh, eh Bapak Abu Bakar Seng ada komentar No comment Selesai Titik Sudah ya Bikin sana Eh, Topless Kita berdua itu kesini cuma pengen tahu Gimana caranya menembus pagar setan yang mengelingi kantor BSN Menembus pagar setan Kalau itu saya nggak ada masalah Beta bisa bantu Beta bisa kasih kamu orang informasi Kecil, saya nggak ada masalah Tapi ya itu, Nona Ada syaratnya Sadiki aja Syarat? Iya Maksudlah Ah, begini Katu ada maku taruh Bagaimana? Mbak Kutaru? Kok payung? Itu dia Katong taruhan Main bola Kalau sampai Nona menang dikatong Berarti Beta iku Nona Sama iku Nona Beta iku Nona pun mau apa aja Beta kasih tahu Tapi sebaliknya Kalau sampai Nona kalah Nona iku Beta Ya Nona akan berjaya Beta untuk selama-lamanya Bagaimana Nona manis? Setuju gak, Seng? Bil? Hah? Oke Begini Jangan ada dipikirin kamu orang Main bola yang jauh Tengah lapangan Gawang sana Gawang sini jauh Saya nggak ada Katoran bikin simpel aja Tinggal tendang Masuk Tendang masuk Saya harus pakai wasit Bagaimana? Setuju kan? Oke Lo Sama satu, dua, tiga, empat, lima Anak didik lo Lawan gue sama dia Berdua Eh, eh Nona manis Nona yakin Eh Katoran ini tim nasional Latihan terus Ingat Kalau sampai Nona kalah Nona jadi Beta pengundang Untuk selama-lamanya Jangan Jangan Nona nekat banget Mereka tuh profesional Eh Burhan Udah lo diem aja Pokoknya tugas lo Begitu lo dapet bola Lo tendang ke Gawang Gampang kan? Udah diem aja Oke Ayo mulai Ayo 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 Setengah Lawan dia Iya Opon Jangan mencang diri Bagi, bagi, bagi Iya, begitu Iya Jangan pake lama dong Iya Mantap Tadi kilahin Nona jadi Beta pengundang Iya, iya Iya, ada Ado, ini bagaimana Ado, ini bagaimana nih Membel bagaimana Nona, jangan begitu dong Aduh, main kasar begitu Aduh, hancur Semua Beta pengundang buah tuh Pingsan semua Pada kaki Aduh, Beta pusing Nona Eh, tendang bola dong Jangan tendang orang Aduh, ini Ini Aduh, eh Nona Jangan main kasar begitu dong Tendang bola Jangan tendang orang Aduh, ini main bola Bukan tepon dong Main tendang-tendang aja Siap Jangan begitu dong Aduh, ini main bola bagaimana Aduh Jago lo Aduh, eh Eh Nona Ini Nona main bola bagaimana Main bola curang begitu Saya bisa, saya bisa Kita senterima Nona curang Eh, kenapa lo bilang gue curang Tadi lo bilang freestyle kan Nggak ada aturan Iya, betul Beta memang bilang freestyle Itu artinya bebas Iya, beba Iya, 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 iya Ya sudah Bebas Yaudah Sekarang gimana caranya Biar gue bisa masuk Jadi begini Nona Untuk menembus Pagasetan itu Kata orang harus punya pasport Kata kunci Kalau sampai Nona Puasa itu kata Nona bisa lewat Bisa masuk ke situ Apa kata kuncinya? Kata kuncinya adalah Sepak bola Indonesia Hancur Itu pasportnya Besok adalah Raktat pengurus terakhir Kalau sampai Nona Sedatang besok Maka tim nasional Indonesia Akan musnah Dan itu artinya Bangsa Indonesia Tidak akan memiliki Tim nasional lagi Begitu Ayo, Buren Hancur Hancur Sudah sepak bola kita Pak, sabar Pak Besok saya akan pergi sendiri Pak, kesana Pak Dan mengecek Kalau rapat itu Perjalan dengan lancar Saya juga pengamar sepak bola Pak Dan saya juga gak terima Kalau misalkan Si Abu Bakar itu Ngancurin semuanya Kalau begitu Saya ikut kamu Biar mereka semua disana Tahu keadaan yang sebenarnya Pak Bapak mau ikut kesana Gimana sih Bapak kan masih sakit Pak Bapak harus datang Bu Para pengurus itu Gak mungkin percaya Kalau cuma dengar Omongan burhan Tanpa kehadiran Bapak Lain ceritanya Kalau Bapak yang bicara Karena mereka semua Sudah kenal Bapak Makanya pasti akan jadi Lebih mudah Yaudah kalau gitu Biar besok Seorang temenin Bapak ya Gimana Han Yaudah Besok kita pergi sama-sama Dan kita akhiri semua ini Untuk selamanya Burhan Makasih banget ya Lo udah mau nolongin Keluarga gue Iya Ini gimana cara balikinnya Zara Zara tunggu Zara Ini Aku punya kado Zara Zara ini aku punya kado Buat kamu Zara Ini aku punya kubbar Buat kamu Kok kamu diem? Kenapa? Kamu tuh yang kenapa? Ngapain sih kamu pakai peluk-pelukan sama si Sona Kamu tau dari mana? Ya gak penting aku tau dari mana Yang penting bener kan? Emang kamu tuh ada apa-apa sama dia Aku tuh cuma Udah deh gak usah banyak alasan Aku gak mau denger apa-apa lagi dari kamu Tengah 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 Bang, bangsa satu, bungkus. Nih saya buat tempat sendiri. Duh, Mbak tuh mau ngapain lagi sih? Nih, saya kasih tau ya, saya tuh lagi gak mood ngomong. Jadi mendingan gak usah ganggu. Eh. Gue tuh kesini bukan buat gangguin lo ya. Gue tuh mau minta maaf. Minta maaf? Iya. Kemarin kan gue udah bikin lo malu di depan burhan. Eh kadang sih emang gue suka curigaan. Cuman kali ini gue tau gue salah. Jadi gue minta maaf, oke? Iya. Bang, baksonya udah belum? Gue cabut ya. Jangan lupa bayar baksonya. Yee, pake minta bayarin lagi. Zara, kamu sudah terlalu jauh terlibat dengan mereka. Ingat siapa kamu. Jangan minta bayarin lagi. Gak kemana aja sih? Gue udah nunggu dari tadi nih. Ya, sorry, sorry. Nih, ini nih. Gue buka mereka. Ini Sona. Kembali sama gue. Nah, ini Bokak. Bapak, Bok. Bapak. Bapak. Tandil. Yaudah, kita langsung masuk ke jarapati. Udah dimulai nih. Udah tau apa saatnya? Tidak. Oke, kita hitung bareng-bareng ya. Satu, dua, tiga. Sepak bola Indonesia hancur. Sepak bola Indonesia bersatu. Sepak bola Indonesia hancur. Mending dibubarkan saja sepak bola negeri ini. Betul, Pak. Kita tidak mungkin berdamai, Pak. Stahil. Mending kita jalan masing-masing. Tidak ada organisasi daripada semua satu. Betul, Pak. Betul, Pak. Tentang. Dengarkan saudara-saudara. Dengar saya. Karena rapat kita selalu menemui jalan buntu, maka tidak ada jalan lain selain memutuskan bahwa kita akan membuarkan sepak bola Indonesia dan kita jalan sendiri-sendiri. Dan dalam ketukan palu yang ketiga, maka secara sah sepak bola Indonesia kita bubarkan. Setuju. Tunggu. Sebentar. Izinkan saya untuk berbicara. Saya Bambang Andalan. Saya adalah korban dari kekisruhan kalian semua. Tapi bukan saya yang paling parah. Bukan saya. Bukan para pemain seperti saya yang tidak menerima gajinya. Tapi korban yang paling menderita adalah rakyat Indonesia. Kalian telah merenggut hati mereka semua. Kalian telah menghancurkan impian mereka semua. Kita adalah negara yang paling sering tertimpa bencana. Kita juga negara yang paling sering merasakan kesedihan. Kalau kalian merenggut kebanggaan sepak bola dari negara ini, kita punya apa lagi? Kita punya apa lagi? Saya mohon para kalian semua untuk bersatu. Untuk sekali ini saja. Bukan buat saya. Bukan juga buat pabu bakar. Bukan juga buat kalian semua yang ada di sini. Bukan juga buat kalian semua yang ada di sini. Karena kita satu Indonesia. Satu perjuangan. Saya pak bola. Ya dan kembali. Ya dan kembali. Tuhan. Burhan, mereka monster atau bukan? Enggak, mereka cuma manusia biasa kok Gue gak ngeliat sinar perak di palanya Yaudah, kalau gitu lo kejar abu bakar Mereka biar gue nanganin I'll do it, I'll do it 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 Akhirnya Akhirnya Alright I'll do it I'll do it I'll do it Bapak, jangan tinggal di sana, Bapak. Bapak bangun. Bapak, please stop. Bapak. 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 San Mariasan. Semoga Bapak lo itu diterima di sisi Tuhan. Karena tuh Bapak lo berjasa. Berkat Bapak lo, persatuan sepak bola Indonesia itu bersatu lagi. Ya nggak? Dan pasti Bapak lo juga senang dalam sana. Ya, jangan sedih lagi dong. Maasih ya, Burhan. Sudah banyak banget ngolongin Bapak gue. Sama-sama, San. Gua nggak mau nyakitin hati Burhan lagi. Makanya gua nggak terlalu frontal sama. Tapi inget ya, begitu gua dapet bukti, lu lupak ke tangan gua sendiri, monster pembunuh dulu. Tenang aja, Mbak Adil cerita. Saya nggak bangat kemana-mana. Eh, dari mana aja lo berdua? Enak banget ya mesra-mesraan kayak orang pacaran. Eh, Burhan, pacar lo tuh gue, bukan dia. Kalau nanti Bapak Akri nanti terpilih lagi sebagai pemimpin di daerah sini, apa yang akan Bapak lakukan? Untuk menghadapi kami, datang ke rumah Bupati Akri. Apa yang lakukan, Giblis? Apa yang lakukan, Giblis? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!